Pesawat pengebom V-Inggris, V-Bombers, adalah pesawat pengebom Angkatan Udara Britania Raya RAF pada tahun 1950-an dan 1960-an yang bersama-sama membentuk kekuatan penyerang nuklir strategis negara tersebut. Bersama-sama, pesawat-pesawat ini memiliki nama resmi V-Force atau Bomber Command Mine Force. Terdapat tiga model pesawat pengebom strategis dengan kemampuan membawa senjata nuklir yang menjadi bagian kekuatan ini, yaitu Vickers Vallian mulai beroperasi 1955, Afro Vulcan 1956, dan Handelie Page Victor 1958. Kekuatan pengebom ini mencapai puncak pada Juni tahun 1964, dengan kekuatan 50 pesawat Vallian, 70 pesawat Vulcan dan 39 pesawat Victor. Ketika menjadi jelas bahwa rudal darat ke udara Uni Soviet seperti S-75 Devina dapat menjatuhkan pesawat yang terbang tinggi, pasukan pengebom V mengubah metode serangan menjadi serangan ketinggian rendah. Selain itu, senjata standoff diperkenalkan. Dimulai dengan rudal Blue Steel. Saat itu Britania juga berencah untuk menggunakan kerudal balistik yang diluncurkan dari udara Skybolt yang memiliki jangkauan lebih jauh. Ketika AS membatalkan Skybolt, kemampuan bertahan pasukan pengebom V menjadi sangat dipertanyakan. Hal ini menyebabkan Angkatan Laut Britania Raya mengambil alih peran deterensi nuklir sejak tahun 1968, menggunakan rudal balistik antarbenua UGM-27 Polaris yang diluncurkan dari kapal selam nuklir. Peran taktis diteruskan ke pesawat yang lebih kecil seperti SEP-ECAT Jaguar dan Panavia Tornado. Pengebom V juga mampu menjatuhkan senjata konvensional, didukung oleh sistem komputer analog yang kompleks yang dikenal sebagai navigation and bombing system yang memungkinkan pengeboman yang akurat bahkan dalam jarak yang sangat jauh. Valian digunakan selama krisis Suez sebagai pengebom konvensional. Beberapa Victor dikerahkan ke Kepulauan Melayu sebagai sebuah deterensi selama konfrontasi Indonesia-Malaysia tetapi tidak digunakan dalam misi saat itu. Vulkan terkenal karena serangan udara Black Buck konvensionalnya selama perang Falkland 1982. Untuk mendukung misi tersebut, versi pesawat tanker dari ketiga desain dikembangkan. Versi pengintaian diproduksi, dan modifikasi lainnya juga dilakukan selama masa layanan mereka. Valian dikeluarkan dari layanan pada tahun 1964 setelah mengalami masalah kelelahan logam pada sayapnya dan varian terbang rendah yang direncanakan tidak berkembang melampaui tahap purwa rupa. Penggunaan semua pengebom V sebagai platform senjata, nuklir atau konvensional, berakhir pada 1982. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!